Dalam hidup gak penting seberapa banyak penghasilanmu, tapi yang paling penting adalah seberapa banyak yang bisa kamu simpan setiap bulannya. Nah, di video ini aku akan bongkar caranya, gimana kita bisa menabung mulai dengan seribu dengan hasil tabungan bisa sampai 10 juta dalam setahun. Tonton hingga selesai. Dua aspek yang membuat uang gak bisa terkumpul ketika menabung adalah karena tidak memiliki komitmen yang kuat dan tidak memiliki metode menabung yang terbukti konsisten. Sebelum aku membahas mengenai metode, aku bakal jelasin dulu tentang komitmen. Jadi gini, orang punya niat menabung berarti dia punya tujuan yang ingin dicapai, iya gak? Kalau uang terkumpul, uangnya mau diapain, kan gitu? Misalnya, niat ngumpulin uang 2 juta, 3 juta. Motivasi mengumpulkan uangnya tiap orang itu bisa beda-beda. Ada yang buat beli HP baru, ada yang buat rekreasi, ada yang buat modal usaha, ada yang buat beli sepatu, atau bahkan ada yang sekedar buat dana cadangan dan lain-lain. Nah, problemnya adalah, gak semua orang yang punya niat menabung itu konsisten menyisikan uang buat ditabung di tiap harinya, di tiap minggunya. Banyak yang terlena, banyak yang gak sampai tujuan, intinya banyak yang gak konsisten menabungnya. Nah, sebelum aku jelasin metode trik menabung modal seribu hasil 10 juta dalam setahun, aku ingin kamu komitmen dulu. Janji untuk menyisikan uang untuk ditabung. Kamu harus benar-benar janji untuk komitmen menabung di setiap harinya. Karena toh percuma kamu belajar cara menabung metode A, metode B, metode C, sampai metode Z pun. Gak ada artinya kalau kamu gak punya niat yang kuat, dan tekat, dan bulat untuk rutin menabung. Oke, kalau kamu udah benar-benar siap buat konsisten rutin menabung di setiap harinya, kita mulai aja pembahasan trik menabungnya ya. Nah, berikut ini adalah tabel metode menabung modal seribu dengan terkempul 10 juta. Bingung kan maksudnya gimana? Oke, aku jelasin. Yang perlu dicermati adalah jumlah uang yang ditabung, disesuaikan dengan jumlah minggu yang sedang berjalan. Konsekuansinya adalah, semakin lama kamu menabung, semakin banyak pula jumlah yang ditabung di setiap harinya. Emang sih, semakin lama semakin berat, tapi apabila kamu telaten menjalannya, uang yang terkumpul sangat lumayan kok. Jadi, kamu harus menabung dengan nominal yang sesuai dengan minggu keberapa pada saat itu. Intinya, jumlah yang ditabung harus disesuaikan dengan minggu yang sedang berjalan. Misalnya, di minggu yang pertama, kamu mulai menyimpan uang sebesar seribu rupiah. Pada kalender, minggu pertama menunjukkan ada tanggal 1-3. Sehingga, di minggu pertama kamu mulai menabung, kamu menyimpan uang tiga ribu rupiah. Nah, selanjutnya, di minggu yang kedua, jumlah yang ditabung naik menjadi 2 ribu selama 7 hari. Sehingga, total yang kamu sisihkan atau tabung di minggu yang kedua adalah 14 ribu. Begitu terus-terusnya, kamu lakukan terus hingga minggu yang ke-53 di bulan Desember tahun depan. Memang sih, makin lama minggunya makin berat, karena nominalnya tabung semakin banyak di tiap harinya. Tapi, kesabaranmu akan sepadan kok dengan banyaknya nominal tabungan yang kamu kumpulkan di akhir tahun, yakni hampir 10 juta rupiah. Bantu channel Inspirasi Pagi untuk terus tumbuh dengan memberikan like, komen, share, dan subscribe.